Yo, kembali lagi di channel Gudang Waifu dan disini kita bakalan bahas sebuah iklan yang tentunya vibesnya bakalan beda Karena iklan ini gak mengecewakan seperti iklan snack video Dan iklan yang akan kubahas adalah iklan tiktok masak rendang pake wagyu A5 Untuk kalian yang penasaran dengan bintang iklannya, kalian bisa cek di tiktok dims the meat guy Beliau adalah seorang influencer yang jago masak Kontennya di tiktok juga berisi edukasi dan bermanfaat untuk ditonton Buat kalian yang doyan daging, wajib banget berkunjung ke tiktok beliau Nah sekarang mari kita bahas tentang konten iklannya Disini beliau memasak rendang menggunakan sebuah daging yang bukan sembarangan Karena ini berasal dari Jepang dan tentunya mempunyai nilai yang sangat tinggi Sekedar informasi bahwa di dunia pertagingan ada sistem penilaian khusus Untuk menentukan sebuah kualitas dari daging itu sendiri Dan ini bukan kaleng-kaleng ya guys, karena dalam penilaiannya sangat ketat banget Sistem penilaiannya ditetapkan oleh Japanese Meat Grading Association Dengan berdasarkan beberapa faktor khusus Untuk peringkat Wagyu dibagi menjadi dua faktor Yaitu peringkat huruf yakni A sampai C Dan peringkat angka yaitu 1 hingga 5 Peringkat huruf ini disebut dengan Yield Grade Yang berarti jumlah daging berkualitas dalam satu bagian sapi Dan peringkat angka disebut dengan Quality Grade Yang berarti tampilan visual daging Intinya daging yang good looking adalah semakin terdepan Faktor terakhir adalah Marbling Yang merupakan sebuah istilah untuk mendeskripsikan pola khusus dan halus Dari lemak intramuskuler pada daging Dan dari sinilah tercipta sebuah penilaian daging yang dihitung melalui skor Makanya untuk mendapatkan peringkat Wagyu A4 hingga A5 Itu berarti dagingnya wajib benar-benar sempurna Untuk harganya Hmm... Baiklah mari kita cek Semoga saja ini ramah di kantong Jadi gak bikin kantong kering gitu kan Wow... Ternyata mahal Wajar sih karena ada kualitas ada harga Tapi seriusan pas liat harganya itu Hasrat untuk membeli tiba-tiba menciut dengan drastis Hmm... Kalau dagingnya murah mah Lebaran ini masak rendang kita Pakai Wagyu A5 sesuai iklan tiktok Tetapi pas liat lagi harganya Ah... Sudahlah... Lemah lutut aku Terlepas dari daging mau pakai Wagyu A5 atau enggak Kali ini tiktok menurutku udah bagus bikin iklannya Setidaknya gak ada cewek-cewek joget gak jelas Dan justru tiktok membuat iklan yang berisi ilmu pengetahuan Tanpa melepas style dari aplikasi itu sendiri Namun semoga saja tiktok sebelum menjadikan konten orang lain sebagai iklan Setidaknya wajib izin dulu ya Karena itu dengan upaya menghargai kreatornya Jadi gak cuma comot terus jadiin iklan mentah-mentah Thumbs up untuk tiktok kecuali tiktok lite Kalian tau lah alasannya kenapa Ngomong-ngomong terima kasih udah mau subscribe channel ini Dan jika kalian suka dengan konten seperti ini Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya Karena aku bakalan update lagi nanti Yep, see you